Presiden Yusuf Kala menyebut orasi Anies Baswedan tidak berada dalam konteks yang diskriminatif. Pidato Anies adalah bagian dari upaya menjelaskan sejarah kolonial yang diskriminatif, sehingga saat ini warga pribumi jangan lagi terpuruk namun bangkit untuk membangun Jakarta. Kita lihat konteksnya, pidato Anies itu berbicara tentang kolonial. Dalam jaman kolonial, konteksnya itu kan sejarah, jadi jangan hanya cut satu kata. Dalam konteks apa dia bicara? Dia bicara dalam konteks kolonial. Sekarang itu harus bangkit. Kan tidak salah kalau dia ingin membicara ke konteksnya. Kalau dia mengatakan, nah kalian kasih kesempatan, jangan kasih nombor-nombor salah. Tapi dia bicara dalam konteks sejarah. Anda bisa dengar ulang itu kan, dalam jaman kolonial, pribumi terpuruk, sekarang jangan lagi, harus maju. Jadi dia bicara konteks sejarah, tidak bicara konteks diskriminatif. Dulu diskriminatif, sekarang jangan. Kan begitu kalau kita mau balik, dia punya perkataan.